Oke, oke. Lu biarkan namanya. Apa? Halo, lalu. Sayangu, omg. Halo. Ada yang minta? Oke. ucte. Mau jadi? Mau? Total tag benar-benamu! Perjalanan! 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 hai 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 ending tahunan tahap kedua dengan ucapan Alhamdulillah dirohbil alami hai 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 Oke tadi kami dari Slebes online dan bersama media yang lain kami melihat para taruna ini yang ada di Malina apa kegiatan di Malina ini Padir baik terima kasih Pak Erwin kami hari ini melaksanakan kegiatan bersama taruna dan taruni Portek Lebar Rombong berupa kegiatan hiking dan camping bersama 147 taruna program diklat pelaut dan Diploma 3L ikuti acara outbound Kaila angkatan 64 di Malino Goa di kegiatan ini kami ingin meningkatkan lagi soft skill dari taruna yaitu untuk meningkatkan jiwa kemimpinan meningkatkan kedisiplinan kerjasama dan tentu saja karena kami kehidupannya selalu di asrama ini juga untuk meningkatkan eh kesejahteraan serta refresh dari kehidupan sehari-hari di asrama jadi kita sedikit berpetualang di pegunungan ini berapa jumlah yang anak taruna yang akhir di sekarang ini sekitar berjumat 150 Parmi dari 150 ini terdiri dari dua program yaitu di tiga dp3 dan dp4 kalau di asrama ada berapa taruna yang disiapkan untuk latihan seperti ini masih ada 200 lagi kemarin sudah sekitar 300 dari 500 karuna yang sudah kita persiapkan untuk melaksanakan kegiatan jadi masih ada sekitar 200 lagi yang belum berangkat apa harapan padir untuk kedepan untuk karuna ini kedepannya ya ini saja dengan kegiatan ini kedepannya mereka kehidupan di kapal mereka terbiasa kehidupan-kehidupan di luar dari rumah jadi kegiatan kondor ini meningkatkan jiwa petua petua mereka karena mereka juga mereka bukan orang kantoran mereka bukan orang yang bekerja di rumah selalu bekerja di lapangan meskipun ada di antara mereka adalah pro di manajemen transportasi laut tapi rata-rata di manajemen transportasi laut itu juga ditempatkan di daerah pelabuhan-pelabuhan yang kecil pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari perkotaan sehingga mereka juga harus siap bekerja di tempat-tempat tersebut inilah kegiatan ini salah satu diantaranya untuk meningkatkan ketahanan seperti yang telah dilaksanakan oleh para taruna taruni di Malino yang mengambil lokasi di outbound Kaila semua yang tergabung dalam angkatan 64 kumpul dan tumpah ruah di sini para panitia menggelar outbound dan hiking taruna kinelit dua angkatan 64 politeknik pelayaran barombong acara di Malino Kaila Adventure dan acara berlangsung selama dua hari yakni mulai tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni tahun 2022 tahap dua kemarin ada 147 orang taruna program di Kelat Pelaut dan Diploma 3L pujar diri politeknik pelayaran barombong Kapten Muhammad Abduh MTR dalam keterangan persnya kepada Armin Anwar lanjut Pak diri sengaja kita buat acara outbound dan hiking taruna di Gelombang 2 Diploma 3 Nautika PMK MTL dan DPII Nautika dan teknik pembentukan angkatan minus 64 agar terjalin kebersamaan antara para taruna dan taruni DGN pihak dosen dan pindah pengurus kampus ujarnya sedikit saja sedikit saja sedikit saja sedikit saja sedikit saja Sudah berapa tahun di sini dan berapa bulan sudah di ada di Barombong Untuk saya sendiri, untuk Taruna 5 dia semester 4 Sudah 2 tahun Oke, Gaya bebas? Belum, belum, belum Oke, Taruna Kami dari selebis online dengan bersama media lain Para lembaga Dari kita, Taruna Sedang apa yang di Malina? Lagi outbound Ha? Outbound Assalamualaikum, yong Poltaik Melbaromu Presiden, 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 luar biasa Terima kasih sudah menonton Pada kesempatan Angkatan kedua Di publik Malino yang di sini Yang terpenyedia Kaila Adventure Bahas yang terlumat Ibu-ibu gini juga ternyata Menyiapkan acara hari ini Khususnya tadi malam Dan kemudian juga Semua Taruna dan Taruni Yang saya cintai Dan saya apasakan Polikasi Melayu Barobong Itu Salah satu diantaranya Adalah untuk Mendiri Tidak hanya Sekedar teori Tapi juga langsung Prateknya Berikan kepada Semua Taruna dan Taruni Baik Itu ilmu Bawu soft skill Ya Baik ilmu Sifatnya Dalam Ilmu pelayaran Ilmu Perakotasi Manajemennya Dan Tentu saja Yang soft skill Dari mulai Kebimbingan Disiplin Kemudian Salah satu diantaranya Adalah pada hari ini Juga untuk Meningkatkan Jiwa Benih Baroboh Kemudian juga Hal yang Perlu saya Perlu saya Didik Perlu saya Sampaikan Kepada Tarun dan Tarun Sekalian Adalah Memperkenalkan Sebanyak mungkin Selamat pagi Selamat pagi Oke Dadah Dadah selamat menikmati